Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Saiful Ukman dari Program Studi Teknik Industri kelas 1 OLA Di sini saya akan mempersentasikan tugas praktek pemrograman komputer yang saya beri judul Sistem Informasi Layanan Kasir Warung Seblak Bang Iful berbasis PHP Latar Belakang Penelitian Perkembangan teknologi ini tidak lepas dari pekerjaan manusia yang terus-menerus berkembang dan mencari hal-hal baru agar teknologi ini dapat membantu pekerjaan masyarakat Saat ini sudah banyak teknologi yang membantu dan mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari Teknologi komputer digunakan sebagai alat untuk mempermudah operasional suatu perusahaan atau organisasi Untuk mendukung terciptanya efisiensi layanan pemeriksaan toko diperlukan suatu sistem yang dapat memudahkan pengelolaan data input dan output Dari layanan masalah di atas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi kasir untuk diterapkan di toko atau warung makan serta dibuat sebuah proyek yang diberi nama sistem informasi pelayanan kasir warung sebelah bangipul berbasis PHP Rumusan masalah Yang pertama pengolahan data kasir pada warung sebelah bangipul saat ini masih menggunakan cara manual mulai dari pencatatan transaksi sampai laporan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan memungkinkan adanya manipulasi data Yang selanjutnya pencatatan nota pembayaran untuk pembeli yang masih ditulis manual menggunakan full pen dan kertas nota sehingga terkesan kurang praktis Kehilangan data saat pembuatan laporan masih terjadi karena pembuatan laporan masih menggunakan cara manual seperti pencatatan laporan dari data hasil transaksi sehingga seringkali terjadi Perbedaan data sebelum pembuatan laporan dan setelah laporan selesai dibuat Teori pendukung Untuk lebih memahami isi dari laporan ini maka dibutuhkan beberapa pengetahuan mengenai definisi serta urayan yang berkaitan dengan teori pendukung sebagai berikut Satu, dasar pemrograman Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks data gambar diam atau gerak data animasi suara video dan atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink algoritma algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah pada saat kita memiliki masalah maka kita harus dapat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang logis flowchart flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antar suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program php atau hypertext preprocessor hypertext preprocessor atau disingkat php adalah suatu bahasa preprograman yang digunakan untuk membuat web dinamis follow bisa juga digunakan untuk membuat program lain myhql myhql merupakan suatu database myhql dapat juga dikatakan sebagai database yang sangat cocok bila dipadukan dengan php secara umum database berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan mengklari mengklasifikasikan data secara profesional metode penyelesaian laporan berikut ini adalah alukuritma dari program aplikasi kasir walung kebelak mengipul berbasis php 1. mulai 2. login ke aplikasi penjualan 3. masukkan order 4. check out pesanan pelanggan 5. jika ingin melihat histori pesanan dari pelanggan masuk ke page pilih histori kasir 6. jika ingin melihat laporan perjualan masuk ke page laporan kasir nomor 7 selesai berikut ini adalah gambar flowchart sistem dari program aplikasi kasir walung kebelak pengipul berbasis php yang pertama tata nomor 1 mulai nomor 2 login 3. masukkan order 4. check out pesanan pelanggan 5. jika ingin melihat histori pesanan dari pelanggan masuk ke page histori kasir 6. jika ingin melihat laporan penjualan masuk ke page laporan kasir selesai hasil pengujian dan pembahasan di gambar pertama adalah tampilan menu login disitu tertera kita bisa memasukkan username dan password di gambar selanjutnya adalah tampilan menu dashboard di dalam tampilan menu dashboard ada beberapa informasi diantaranya ada nama toko nama barang stok barang barang yang barang yang telah terjual kategori barang dan lain lain di gambar di gambar selanjutnya adalah tampilan menu kategori barang di dalam tampilan menu kategori barang ini terdapat beberapa kategori antara lain karena ini tempat warung makan di sini kategorinya ada snack makanan dan minuman dan lain lain di gambar selanjutnya adalah tampilan menu daftar barang di dalam menu tampilan daftar barang ini terdapat kode barang kategori barang nama barang merk stok harga beli atau modal harga jual atau keuntungan di menu selanjutnya adalah tampilan input pesanan pelanggan cara input pesanan pelanggan yang pertama masukkan kode barang atau nama barang tekan enter lalu pilih gambar kerajang lalu otomatis barang yang tadi dimasukkan pindah ke kolom bawah kemudian kita bisa sesuaikan jumlah pesananya misalnya dua bisnis setelah itu total harga akan muncul sejak kita input nominal di kolom bayar maka secara otomatis nominal kembalian akan muncul di kolom kembali yang terakhir pilih print untuk untuk mencetak nota pembayaran di gambar selanjutnya ada tampilan menu laporan penjualan di bagian menu laporan penjualan kita bisa melihat histori penjualan sesuai dengan hari bulan atau tanggal yang dibutuhkan dan hasilnya bisa kita download ke dalam folder Microsoft Excel seperti contoh gambar di bawah ini kesimpulan dari penjelasan di atas adalah berdasarkan hasil penjelasan dan pembahasan di atas nampak diperoleh kesimpulan mengenai perancangan sistem informasi hasil warung sebelah mengikut berbasis PHP antara lain 1. Software ini dapat membantu memudahkan para user atau pemakai dalam meng-input dan mengambil data penjualan dengan cepat dan akurat 2. Bisa lebih efektif digunakan dibandingkan dengan ditulis secara manual 3. Makin dari kemungkinan terjadinya kesalahan input harga 4. Pencarian data nama barang jumlah stok biaya modal serta keuntungan bisa langsung ketahui lebih cepat selanjutnya pencarian laporan-laporan yang diputuhkan lebih cepat dan efisien seperti laporan penjualan dan lain-lain bisa langsung setak bukti pembayarannya yang terakhir dapat membantu proses pengolahan data dengan cepat sesuai serta dapat membantu penjual mencari data-data yang terdahulu terima kasih ya mungkin itu saja presentasi presentasi dari saya tentang program yang saya buat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati